Zahab, oh kitab al-musiqa wal-mizan, filmnya Islam, al-mas'udni, nama yang Antum salah nyebutkannya, Abdullah bin Yusuf al-Judeh, kemudian Antum sebut mu'allak, mereka gak paham. Ada pun kami yang belajar, karena kami ini belajar kepada para ulama, lalu kami bisa melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang Antum menjadikan referensi. Please Ustaz, Antum cek kembali pemanuan Antum, karena Masya Allah Antum ini S1, S2, bahasa Arab Antum bisa menggali dari kitab para ulama. Saya cuma teknik. Terima kasih telah menonton. Sebuah video dari Ustaz Muflih yang part 3-nya, dia membantah Ustaz Adi Hidayat secara tuntas di situ. Dan kita ketahui bahwa membantah pemikiran seseorang itu bagian dari amar ma'ruf dan yang mungkar. Dan Antum yang fanatik, Antum yang pendukung fanatik itu, Antum janganlah terlalu fanatik dengan apa yang disampaikan oleh seseorang. Ketahui bahwa kebenaran itu adalah barang berharga seorang muslim yang hilang, maka dimana saja dia mendapatkan kebenaran tersebut, maka silakanlah dia mengambilnya. Dan janganlah kita fanatik, jangan kita melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Sehingga kita tidak fanatik dengan seseorang. Karena kira-kira kita akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Maka lihat dan jangan kalian fanatik dengan seseorang. Tidak usah terlalu fanatik, itu sahabat Lampai Channel. Karena kita tahu ini Ustaz Adi Hidayat, batruh hak wakam tunas. Dia adalah sombong. Yang sombong dan kesombongan tersebut adalah batruh hak wakam tunas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan itu kita lihat, dia dikritik, masih dibawa dengan pribadi orang, bahwa skripsinya orang, bahkan dia sebut juga, dia bawa juga orang tuanya Ustaz Mufli. Dan itu suatu hal yang tidak pantas sebut sebagai seorang da'i. Dia akan hafal ribuan hadis, selanjutnya dia banta dengan dalil. Banta dengan hadis-hadis yang dia hafal. Jangan hanya sekedar gelar saja dihafal seribu hadis, tapi nol di dalam membanta seseorang. Dan itu memang ciri khas dari Ustaz Adi Hidayat, dia suka merendahkan orang, sahabat Lampai Channel. Sehingga perlu kita ketahui bahwa, perlu kita ketahui di dalam part 3 ini, kita akan melihat bagaimana caranya Ustaz Adi Hidayat itu, atau Ustaz Mufli dibanta secara detail, oleh Ustaz Mufli ini membanta Ustaz Adi Hidayat. Ayo kita saksikan secara keseluruhan sampai Lampai Channel. Antun saksikan juga secara keseluruhan, jangan antun skip, agar kita tidak ada fanatik di dalamnya. Dan kita tahu bahwa asalnya referensi-referensi Ustaz Adi Hidayat itu adalah Yusuf Al-Kardawi yang memberikan musik, dan salah juga dia membacanya. Kemudian juga di sana juga, Al-Mas'udi, dia juga ini syiah atau syiah. Mungkin Ustaz Adi Hidayat hanya sebutkan referensinya, tapi masya Allah, referensi-referensinya, referensi sampah semuanya. Al-Mas'udi itu adalah syiah. Dan syiah kita tahu, dia membunuh kaum muslimin. Bahkan dia mengkafirkan para sahabat istri Nabi SAW dikafirkan, tapi ternyata Ustaz Adi Hidayat menyediakan referensi juga untuk tokoh-tokoh syiah. Ayah kita tidak berpanjirai bersama-tokoh syiah. Ayah kita tidak berpanjirai bersama-tokoh syiah untuk saksikan secara seluruhan untuk komer yang baik-baik dan untuk komer yang buruk-buruk. Kita tidak dididik dengan keburukan. Jangan kita ikuti guru kita yang suka menyirainya dengan hal-hal yang buruk, kemudian kita ikuti. Dan kita akan mempertahankan jawabkan di hadapan Allah. Ayah untuk saksikan sahabat-tokoh syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 3 dari closing statement saya. Dan ini adalah surat terbuka untuk Ustaz Adi Hidayat, Habibullah. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang asyuaq itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Video kami dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika Antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan. Yang saya sangat berharap. Apa yang Antum sampaikan ini, mohon bisa dikaji kembali. Karena sebagian dari catatan kami, ini justru mengundang tanda tanya baru. Tanda tanya terbesar. Ketika Ustaz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustaz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama, ditulis oleh seorang syiah. Orang yang akidanya Mu'tazilah dan Manhaj, atau keagamaannya, condongnya kepada syiah. Ustaz menukilkan ada sebuah kitab namanya Mirwajud Zahab. Di antara kitab yang paling populer tentang khidah atau khuda, rujukan para ulama sampai sekarang, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syiah. Itu nama kitabnya Mirwajud Zahab. Karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajud Zahab. Ditulis oleh seseorang yang bernama Al-Mas'udi. Tentang Al-Mas'udi ini juga, para ulama sudah banyak menjabarkan tentang profilannya. Seperti perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Hasqalani. Kita sama-sama sepakat ini ulama kita. Beliau berkata, Dan kitab-kitab karangannya, termasuk di antaranya Mirwajud Zahab ini. Ini adalah kitab-kitab yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang berakhirnya syi, Mu'tazilah. Kok bisa syiah dan Mu'tazilah kita jadikan referensi gitu? Setelah kemudian kita sebarkan kepada Tauh Mas'ud. Disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah dalam Minajus Sunnah. Jilid yang keempat, halaman 84. Tentang Al-Mas'udi ini, dalam buku sejarahnya, terdapat banyak kedustaan. Yang hanya Allah yang tahu betapa banyak kedustaan yang dia munculkan di dalamnya. Bagaimana mungkin? Kita mempercayai, atau menjadikannya sebagai sandara, pada sebuah kitab yang banyak kisah-kisah yang sanatnya terputus atau mengkotek. Dalam sebuah buku yang dikenal dengan banyak kedua. Ustaz ada syiah juga. Afon ini, mahasiswa teknik industri S1-S2 yang bisa baca kitab ya Ustaz. Ustaz bisa mengecek kembali. Kalau Ustaz buka beberapa website seperti wiki syiah, mereka tahu dan mereka mengklaim bahwa Al-Mas'udi ini, orang yang condong kepada mereka. Dr. Sulaiman bin Abdullah as-Waikin di dalam sebuah kitab yang berjudul Manhajul Mas'udi fi kitabat di tarikh. Metodologi Al-Mas'udi ini dalam menuliskan sejarah. Disebutkan oleh Ibrahim al-Mudayhish. Dikarenakan kecondongan Al-Mas'udi ini kepada syiah, Orang-orang syiah rafidah sangat punya keterikatan dan sangat merekomendasikan, sangat mengikuti buku ini. Bahkan mereka mencetaknya berulang kali. Kata al-imam Ibn al-Arabi. Semoga kita sama-sama yakin bahwa ini adalah ulama kita. Ibn al-Arabi mengatakan dalam Al-Awasim, Minal Qawasim Adapun seorang penipu dan dia adalah seorang ahli binah besar. Siapa namanya? Al-Mas'udi Karena ia membawakan celahan kepada para sahabat dengan menyisipkan ilhad, ateisme, menyisipkan kezindikan dirinya dalam riwayat-riwayat yang dia sebutkan. Karena ia membawakan celahan kepada para sahabat. Wa'amma al-bid'atu falashakka fih Adapun kebid'ahan dalam perkara buku-bukunya, maka tidak diragukan lagi. Kata Muhibbuddin al-Qa'id saat memberikan komentar terhadap Al-Awasim al-Qawasim Ali bin al-Hussein al-Mas'udi Ya'abduhu al-Syi'ah Min syuyukhim wa kibarihim Al-Mas'udi ini adalah seorang yang oleh kaum Syiah digolongkan sebagai barisan masyaih dan pembesar mereka. Di antara sebagian ahli ilmu yang lain seperti Dr. Muhammad Rushad Salih, beliau mengkomentari bahwa Al-Mas'udi yang dimasuk adalah Abu'l-Hasan Ali bin Hussein bin Ali al-Mas'udi seorang sejarawan yang menulis buku Murujud Zahab. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan kecenderungan dirinya kepada Syiah mempengaruhi karya-karyanya tentang Khulafat Roshidin tentang Umawiyah tentang Abbasiyah dengan masuknya hawa nafsu pribadinya dalam penulisan buku tersebut. Karena itu perlu diwaspadai ketika membaca buku. Mas'udi ini menyebutkan sesuatu tentang khurafat dan mitos meskipun dia tidak percaya dengan hal tersebut. Astagfirullah. Jika ia tidak menyebutkan hukum atas sesuatu maka ia menisbatkan hukum tersebut kepada perawinya. Dan dalam video Antum kan Ustaz Ali bin Hussein ada buku. Dan ternyata buku sejarah yang Antum jadikan referensi ini dikomentari oleh para ulama sebagai buku sejarah yang banyak kebohongan yang di dalamnya dicampur dengan khurafat-khurafat dan mitos yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini punya kecenderungan kepada Syiah. Maka Ustaz please mohon cek lagi referensi Anda. Saya khawatir kalau kemudian Antum menyebarkan yang salah kepada kaum muslimin. Lalu mereka membangun agama mereka di atas referensi-referensi Syiah yang di dalamnya ada khurafat, kebid'ahan bahkan ilham. Tanda tanya besar yang kedua. Ini masih besar. Ustaz menjadikan sebuah buku yang Ustaz tidak tahu nama pengarangnya karena tidak tahu pengarangnya lalu kemudian ada maksud masih mencari lagi. Ini siapa ya? Namanya Al-Musih Qawal Ghina Fimizanil Islam Musih dan lagu dalam timbangan Islam. Ini pengarangnya Al-Qurlai punya kalau teman-teman lihat sudah gitu ketika dibaca salah lagi penyebutan nama Allah bin Mustad Al-Hajiz ini 500 kurang lebih 500 halaman Kebetulan saya sudah kenal buku ini sejak tahun 2006 meskipun saya waktu itu masih S1 Saya ini industri Hapun saya tutup dulu kirainya karena kata Admin di belakang ada ibu-ibu Ustaz Tadi Hidayat yang diramati Allah Kitab yang Ustaz jadikan referensi yang kedua adalah Al-Musih Qawal Ghina Fimizanil Islam Musik dan lagu di dalam timbangan Islam ini diturus oleh seorang yang bernama Abdullah bin Yusuf Al-Judaya Adik mengatakan Al-Judaya Adik mengatakan Ajadiyah Yang jelas bukan seperti yang Ustaz sebutkan Abdullah bin Mustad Al-Hajiz Sebelumnya saya merekalkan kebicaraan saya di pada 2 bahwa saya pertama kali mengenal kajian kita Manha Salaf itu dari guru kami Ustaz Jafar Umar Pali Guru kami Ustaz Jafar Umar Pali bahkan sempat terjatuh menghalalkan musik dengan catatan-catatan seperti usah beliau jatuh ke dalam pendapat ini di tahun 2006 setelah membaca kitab Al-Musih Qawal Khina Fimizanil Islam lalu kemudian Allah berikan taufiq kepada beliau sekitar tahun 2011-2012 beliau datang ke Saudi lalu kemudian bertemu dengan beberapa muridnya Syekh Rabi yang ternyata mereka sudah memegang bantahan kepada kitab Al-Musih Qawal Mugina Fimizanil Islam ini judulnya Ar-Rat Al-Qordawi Wal-Jude'a bukunya seperti ini sepulang dari Saudi Ustaz kami Al-Ustaz Jafar Umar Talib kemudian merevisi beliau mengatakan sambil hari mengkaji buku ini sampai sejauh ini kami menarik kembali fatwa kami bahwa musik itu adalah halal dengan persyaratan sebagian pendapatan Ustaz Ustaz Ali Hidayat yang tidak mati Allah mohon Ustaz kalau memang sudah menjadikan itu sebagai referensi Ustaz bisa membaca kembali pantahannya karena di dalamnya ada nukilan ijema para ulama yang begitu banyak tentang keharoman alat-alat musik semoga Ustaz berkesempatan untuk membaca bukunya karena PDF-nya juga sudah banyak di internet tanda tanya besar yang ketiga saya sempat mendapati Ustaz mengatakan iya ini kan ada dalam Bukhari tapi Antum cek dulu itu kan hadisnya mu'alak ini di Al-Bukhari betul Antum ngaji sampai tamat gak sanadnya itu mu'alak atau musanad begitu cara ngajinya ternyata mu'alak mu'alak itu ada rawi yang terputus gak nyambung Ustaz mohon Antum betul-betul cek kembali referensi Antum saya pernah membuat bantahannya kira-kira tahun 2019 beliau zallah karena menghukumnya hadisnya karena menganggap Al-Imam Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya yaitu Hisham bin Ammar dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata Qala Hisham berikutnya Ustaz tanda-tanda yang kecil seharusnya kan kalau Ustaz memang sudah persiapan tugas akhir S1 saya pun bahkan dibawa lalu kemudian dicetak sempat seharusnya mengecek judul bukunya pun seharusnya sempat yang benar namanya bukan Mirwajudzah namanya Murujudzah kembali ke tanda tanya besar bahwa buku ini ditulis oleh seorang yang berakidah syiah Mu'abzaziyah kemudian tanda tanya kecil yang kedua tadi saya sudah sebutkan sesempat itu juga Ustaz membawa tugas akhir saya tapi tidak sempat untuk membaca siapa penulis buku Al-Musikawal Ginnati Mizani Islam bahkan setelah dibaca kemudian nyebutnya pun masih salah kalau saya mungkin masih seorang teknik mungkin bacanya mungkin masih salah-salah saya tidak digelari sebagai orang yang pakar dalam bahasa seperti Ustaz mungkin masih bisa dimaklum tanda tanya berikutnya terserah mau dibilang ini tanda tanya besar atau tanda tanya kecil Ustaz bikin kajian judulnya Musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunda saya menonton dua kali dan saya dapati bahwa mayoritas dari pembahasan Ustaz itu adalah pada sejarah yang direferensikan kepada buku yang sangat tidak rekomendasi karena penulisnya begitu juga direferensikan kepada sebuah buku yang sudah ada bantahannya yang telak kepada buku tersebut dan saya menonton dari seluruh durasinya itu lebih banyak kepada sastra kalau memang kita berkata ini adalah dalam timbangan Al-Quran dan Sunda seharusnya merujuk bagaimana Al-Quran dan Sunda lalu tafsir para ulama kebanyakan dari usia yang Ustaz sampaikan yaitu bukan di timbangan Al-Quran dan Sunda tetapi timbangan Al-Mas'udi timbangan Abdullah bin Yusuf Al-Judai dan timbangan pengetahuan Ustaz dalam sisi bahasa Arab maka Ustaz Antum menyebutkan itu di hadapan Madu'un Antum depan ikhwan-ikhwan kita kaum muslimin mereka itu terkesima dengan istilah-istilah Antum istilah Al-Hida Al-Ma'azif Al-Azaf kemudian Al-Sama' dan lain-lain mereka terkesima Antum pakai kitab kitab judulnya apa namanya Murujuz Zahab oh kitab Al-Musiqa Al-Mizan filmnya Islam Al-Mas'udi nama yang Antum salah nyebutkannya Abdul Yusuf Al-Judai kemudian Antum sebut Mu'allak mereka gak paham ada pun kami yang belajar karena kami ini belajar kepada para ulama lalu kami bisa melihat bagaimana kesalahan yang Antum menjadikan referensi please Ustaz Antum cek kembali pembanuan Antum karena Masya Allah Antum ini S1 S2 Bahasa Arab Antum bisa menggali dari kitab para ulama saya cuma teknik Qadarullah saya pernah punya ada masalah kesehatan Qadarullah saya pernah berada di dalam satu lingkungan yang akhirnya membuat saya tidak betah untuk hidup di dalam pondok tetapi darah Muhammadiyah saya mengalir kemudian dakwahnya Bapak saya terpujam di diri saya sehingga kemudian meskipun saya belajar teknik saya belajar Bahasa Arab saya belajar ilmu Iswil saya belajar Al-Qawid Al-Fiqiyah saya belajar kepada para ulama kami tinggalkan kehidupan kami sebagai PNS untuk belajar kesana saya teknik saja mau dan oke bisa sedikit untuk mengkaji kita para ulama Antum pasti lebih bisa dari saya ya kita cukupi Antum mau saksikan Antum saksikan di Youtubenya langsung Masya Allah memang kita lihat itu memang referensi-referensi di Ustaz Adi Hidayat penuh dengan polemik dan orang-orang yang memang bermasalah dalam referensi-referensinya yang kita saya sudah buat juga kembali video di perduanya juga saya sudah buat untuk silahkan lihat saja termasuk dengan Mas Udi ini dan ini juga ada tambahan tadi dari Ustaz Mufli terkait dengan referensi Ustaz Adi Hidayat yang memang disitu juga mungkin dia merujuk juga kepada Yusuf Al-Qurda wah itu toko saya juga yang membolehkan musik sebar dia berfatuh itu dulu toko saya waktu saya di wujud muslimin jadi favorit anak muda saat itu tapi ternyata menyimpan dari Al-Haq dan berapa kita lihat timbangan musik dalam timbangan Al-Qurna bukan tapi timbangan timbangan dengan otaknya sendiri sahabat Lampai Channel itu mungkin sahabat Lampai Channel yang semoga berhormati kita kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen